Intro Hai kita berjumpa lagi dalam Sofie Navi Talks You Are Love Dan hari ini saya punya seorang narasumber yang saya udah kagum dari dulu Orang ini gak usah bedakan juga tetap cantik saya bingung gimana caranya dari segala angle Iya Unique Priscilla Mauretta Hadi Sumarto Iya bener 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 Anaknya Pak Kusbanu sama ibu baby Bener Hebat Tuh tangan dulu dong semuanya Yang kangen melihat mungkin temen-temen bisa melihat actingnya di FTV, di webseries, di film gitu ya Tapi saya bisa sedekat ini dengan dia dan kepo-kepo soal kehidupan Makasih ya udah mau datang ke sini Iya aku yang terima kasih diundang karena kayaknya rata-rata jarang yang diundang karena gak ada yang menarik Jangan-jangan hidup ya Tapi sebelumnya pernah gak ada di podcast atau apa Enggak ini pertama kalinya Karena gak suka atau apa Iya enggak 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 banyak juga sih yang itu Iya Oke aku tuh mau nanya ini dulu Standar pertanyaan kalau zaman dulu kita ke majalah-majalah suka ditanya Kok dulu awal karirnya menjadi model gitu kan Siapa yang suruh jadi model atau apa Karena kan menang cover girl mode ya dulu ya Bener ya Favorit Favorit Siapa yang suruh jadi model pada saat itu dan usianya berapa Semuanya gak sengaja Tuh jeng 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 Enggak sengaja Rambut ngembang ya bu Kan zaman itu kan demi more style Ntar kalau dikembangin jadinya gitu Dia gak sengaja Ya jadi tuh dulu tuh Aslinya tuh tomboy Oke Masih SMP Kelas 1 Ikut power boating Power boating tuh apa Speed boat Hah Power boating jadi atlet power boating Serius Ikut pon Hah Atlet power boatingnya Speed boat Speed boat Power boating Iya Oke Setomboy itu Naik kuda Main di kali gitu Sama bokap tuh Mau papa tuh Kita ada rumah di campur di Citerep Dulu Citerep masih kosong Sentul Hambalang tuh masih kosong Masih hutan gitu Dibawa kesana Terus naik kuda Ada dibeling kuda Untuk kita main Terus berhenti di pinggir kali Main di kali Mandiin kuda Terus Ngebutin singkong Bakarin kayak gitu Setomboy itu Iya Jadi gak ada bayangan Jadi model gitu Gak ada Nah Bayangin dari speed boat Masih manjat pohon Gitu Tiba-tiba Ke salon Mau potong rambut Sama nemenin Nia Dinata Oke Oh Bu Nia ada ya Dalam kita Temenan kan Kita Terus dia ke salon Randy Salon Dulu inget kan Terus Om Randy nawarin Kamu gak foto gitu Hah Foto Foto apa ya Iya foto Sotak gue gendong Hmm Cucu juga nih dapet duit Duitnya Bukan fotonya Jadi bisa jajan Gitu Wah seru juga nih punya duit sekarang gitu Oke Foto lah Jadi pertamanya bukan mode Justru gadis Cover gadis Oh gadis Karena Om Randy yang nawarin Gadis guys Top diantara yang Pop Oh gitu ya Oh gitu ya Ya iya 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 Nah main lah Nah main lah Karena main sama Nia Ada Iwan Ada Audi Ada Ario Iwan model Main lah tuh sama mereka kan Jadi satu geng apa segala gitu Tiba-tiba Karena Iwan udah di mode Masukin lah nama ke mode diem diem Terus tempat ke Henki juga Mau foto gak? Henki salon Om Henki Mau gak? Hah? Oke Tapi mikirnya tuh duitnya Oke Terus gak ngomong juga di rumah Eh papa Emah aku mau foto nih gitu Enggak ngomong Nah dulu kan dijualnya kan di lampu merah Lampu merah gitu ya Iya Terus jadi mereka yang Kok ada anak gue ya? Kamu foto ya? Serius? Iya Jadi mereka kaget ngeliat pas Lampu merah ada orang yang nawarin majalah gitu Terus dirimu udah jadi cover Iya Dan yang ini menganggap Yang penting dia tuh udah dapet Berjajan gitu Oh Enggak sesuatu yang Pak tau enggak gitu Enggak Enggak Oke Karena kan Ya ngalirnya gitu aja Tunggu tapi waktu gadis sampul itu Jadi covernya gadis Atau ikut gas sama? Enggak Enggak Jadi Lalu foto aja Cover Abis itu baru model? Baru si Iwan Naruh nama Iwan sama Audi Daftarin ke model tiba-tiba Wah Kok ada itu pilih apa sih nih? Gitu Terus Wah jen-jen Iwan nih Wan malas tau Malas harus nyiapin baju Harus pura-pura cantik Malas lah gitu Terus kan harus rapi-rapi Cantik-cantik gitu Enggak bisa Aduh udah deh Udah deh batalin deh Udah lah Udah lah gitu Ntar gue mikirin pakaiannya apa segala macem Jadi akhirnya ikut itu Karena Mereka tuh sampai yang mau Nyiapin baju malemnya Gitu-gitu Baik banget deh Aduh thank you ya Wan Aldi semuanya thank you banget Tapi itu menjadi sebuah pengalaman gitu Oke Daris garis berkuda Power boating Bayangin gak sih Masih majat pohon Cabut singkong Cabut singkong Bakar pinggir kali Pas disuruh foto Yang ngajarin Siapa tuh Kan harus Ada pengarga ya Iya Bisa mengikuti Maksudnya Oke mbak sekarang ini ya gini ya Bisa kan gak sih Maksudnya Gitu-gitu kan Kalau zaman sekarang yang penting gini Oh iya ya Sekarang gini ya Oh berarti bisa mengikuti Berarti bakatnya ada gede Maksudnya Ada loh orang yang diarahin Tetep kayak Kanebo kering Karena cuek mungkin Gak punya pemikiran Wah gue harus tampil cantik Gue harus Mungkin-mungkin ya Yang penting ada gede abis ini Jadi sabodoting aja Gue disuruh senyum Ya gue senyum Gue disuruh gitu Jadi Gak apa ya Gak ada Gak ada pikiran lain-lain gitu Anak keberapa dari berapa sih? Dua ya Anak pertama dari dua bersaudara Adikmu atau cowok Adik cowok Berarti dulu memang Papa mengarahkannya mainnya di alam Di alam Speaking of alam Aku inget zaman dulu ya Baca majalah atau apa Lihat Unique Priscila gitu Lagi main-main sama macan Iya Sama apa Itu katanya rumahmu dulu Papa pelihara harimau atau apa Harimau Coba aku dari dulu Kalau nonton Eh kalau lihat di majalah Ini gimana ya kok Kok aneh banget sih orang ini gitu kan Kok bisa sih pelihara macan Orang kucing aja kali gitu kan Iya Nah akhirnya aku kesampaian untuk bertanya Berpuluh-puluh tahun kemudian Itu gimana tuh ceritanya Punya zoo atau apa Jadi Papa tuh emang suka binatang Makanya jadi awal-awal tuh di rumah dulu Dari Citrep itu Papa beli huda Supaya kita punya kuda Naik huda sama-sama ke kampung-kampung Terus akhirnya punya rumah di Bintaro ya Bintaro coret Bintaro kampung gitu Jadi punya lahan lebih besar lah ya Ciputak Terus untuk direngas Oh rengas Nah jadi disitu Ada yang lebih kudanya ditaruh lah disitu Oke Jadi dulu awal-awal Bintaro awal sampai sektor 2 itu Jadi gue kalo ke supermarket tuh pake kuda Hah? Oke Aneh gak sih? Di lagi Di lagi Bukan gojek Bukan gojek Bukan motor Naik kuda Guys go kuda Wow Jadi Kan dulu cuma ada satu minimarket gitu di sektor 2 depan Eh sektor 1 depan Jadi sama tukang kuda Jadi kan ada satu yang tukang kuda kita gitu Lo bawa 2 kuda Jadi 1 kuda Gue pake Dia pegang 1 Kesana pake atas ransel Bain gak se tomboy itu? Kesitu naik kuda Belanja-belanja masukin ransel Lepas lagi ke supermarket Dia yang pegang kan Yaudah terus balik lagi gitu Sembari bawa kudanya jalan-jalan Oke gini gini Sebentar Aku cut lu dikit Zaman aku kuliah dulu Kalo ada yang dandanya aneh dikit Pake sepatu jacket Dicela-cela kan Atau pake topi cowboy Masuk kelas Kuda lu parkir mana? Ini dalam kuda sesungguhnya Ada orang Yang parkir kudanya guys Di depan sebuah minimaret Ada abangnya lagi suruh pegang kuda Saya mau belajar Belanja gitu Oke oke terus Karena emang papa hobi mendekatkan kita sama binatang Dulu aku kita SD Ada Dalmatian Tapi kita diajarin juga gimana caranya Oh lu mah punya anjing Harus tau cara ngasih makannya Kalo dia sakit gimana Bersihin kandangnya gitu Merawat Merawat Jadi ya kita jadi ngerti Melihara binatang bukan just sekedar Melihara binatang Punya binatang Tapi harus tau gimana caranya Taking care of them gitu Satu pertanyaan lagi Soal berkuda maaf ya Karena saya masih takjub Ada orang ke minimaret Waktu lagi Takjub Takjub Itu orang-orang lewat Nggak ada yang Neng mau kemana Neng mau kemana Atau cuek aja Nggak merhatiin orang Apa gue yang nggak terlalu perhatiin kali ya Yang penting tuh Mungkin mereka aneh banget Sini orang gitu kali Tapi You didn't feel aneh ya At that time ya Ah biasa gue cuma lagi ngajak kuda gue jalan gitu Sekalian ngajak kuda gue jalan Terus gue mau belanja juga di minimaret Se simple itu Oke oke Gitu Terus udah Selesai kuda Ada Harimau datang ke rumah Karena nggak cukup Harimau datang ke rumah Santai banget kalimat ya Ada harimau datang ke rumah Jadi papa biar harimau Yaudah Tadi yang Datangnya Eh nggak ya Udah besar ya Ada yang besar ada yang kecil Gitu Kecilnya tuh kayak anjing Aja gitu Anak-anak harimau lah gitu Sumatera dulu masih boleh kita pelihara Sumatera Ya dulu belum ada peraturan Belum ada peraturan itu Jadi Yang si Lady ini Ya dianggap kayak pet di rumah Jadi tuh kalo tidur tuh Ya dia tidur di kamar Terus bareng sama gue gitu Si Lady ini namanya Lady Si Sumatera Tidur sama boneka coret Tidur sama harimau iya itu centang Ya karena kan dia masih kecil Masih lucu Kalau kecil kalo ditampar anak harimau Mau serem juga nggak sih Sila Iya baret-baret juga Jadi badan tuh suka baret-baret gitu Padahal niatnya dia bercanda Iya Tapi kan ya sama aja kayak kucing nggak sih Iya Kucing juga kan kalo itu kadang-kadang suka Tanpa sengaja baret-baret sama Iya Nggak ada bedanya sih gitu Dan kita kan kayak kucing Masing-masing kucing punya karakter Masing-masing kucing punya karakter Kayak punya kuda Kuda tuh masing-masing kuda punya karakter Kita punya kuda tuh juga harus kenal karakter kudanya Jadi Ada kuda yang Nah kuda gue punya tuh cewek Dulu jadi kalo ada Lobang atau ada kotoran Either dia ngerem atau dia akan lompatin Jadi kita harus prepare for that Siap-siap Gitu Kita harus prepare nih Kalo dia kencang Wah ada keubangan nih Dia bakal lompatin Kenapa kalo kita harus siapin dia lompatin gitu Kayak gitu-gitu Jadi masing-masing kuda punya karakter Begitu juga dengan harimau Ya kayak anjing Anjing juga punya karakter Nah itu Itu yang funnya Kita harus mempelajari karakter tiap-tiap binatang yang ada di rumah Paling banyak yang silah inget pernah hewan di rumah ada berapa banyak? Kuda, harimau, apa? Itulah ada beruang, ada tapir Ada tapir Ada beruang madu Beruang madu Beruang madu Beruang madu nih Ejeni ngomong nih Ejeni Beruang madu Beruang madu Beruang madu Ada rusak Ada rusak Serius nih? Beruang madu satu? Beruang madu Ya jadi Jadi awalnya gini nih ya Kau gak sih jaman dulu Jaman kita dulu suka celan-celan sama temen Kayak beruang madu Ya ini beruang madunya beneran Ada Ya karena gini nih ya Awalnya adalah Kan papa suka binatang Dan orang-orang tuh tau banget Kalo mamang papa tuh suka sama binatang Suka sama hewan-hewan liar-hewan Suka ditawarin Jadi suka ada Pemburu-pemburu Pedagang-pedagang Yang bawa binatang-binatang ini ke rumah Tiba-tiba datang aja gitu Yang menjadi masalah adalah Ini kan artinya mereka dapetnya ada yang legal Ada yang illegal Oh iya Gitu Kalo gak diambil gimana nasib mereka? Lebih kasihan lagi Ya Terlantar Jadi iya Apakah nanti mereka dapet tempat yang memang proper Bisa ngurusin mereka gitu Jadi papa tuh memang punya soft heart ya buat hewan Emang dia seneng banget Emang dia memang pecinta binatang gitu Jadi Kalo gak diambil nasibnya mereka nanti gimana Jadi serba salah Oh Gitu Jadi ditampungin Akhirnya ditampungin Ditampungin gitu Sampai Kalo yang beruang yang lucu cita Jadi Sampai SMA tuh Jadi papa tuh kalo Itu ntar tiba-tiba masuk kamar Tidur di kamar gitu Terus Tiba-tiba pagi-pagi Tiba-tiba bokap lagi tidur Kita masih tidur nih Tiba-tiba kita denger suara Kus Banuk gitu Ini apa sih Ma, apaan sih Mama tuh mama Aduh ketawa nih beruang gua Ketawa nih jangan-jangan beruang gua nih Tuh beruang lagi di meja makan Lagi ngacak-ngacak meja makan nyokap Ya marahlah nyokap Dia marah dong Ngacak-ngacak itu beruangnya ya gitu Ya cuman Akhirnya ya mama juga Enggak dia diterima Ya udah lah ya diterima nasib juga gitu Elang Ada elang Papa kalo beli tupai Beli tupai banyak Beli tupai terus dilepas Buat ekosistemnya si elang Supaya banyak tupai di rumahnya Oh Dilepas Harus jadi gini Punya pohon pepaya Ada pohon rambutan Ada pohon mangga Papa pesannya cuma gini Ingat ya kalo ini berbuah Kita gak boleh ambil semuanya Karena ada yang punya Yaitu si Hewan-hewan yang ada di alam ini Sweet ya Jadi kita selalu Memang Ya kalo nanam Apa Papaya Kita gak boleh ambil Kita ambil sewajarnya aja Itu ada yang punya Ada musang Ada tupai Gitu Jadi Ya gitulah yang diajarin sama papa Iya 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 Oh wow Oke Harimau lady aja Ada lagi gak? Ada lady Terus Ada lady Lady tuh sampe besar Pokoknya terus Tiba-tiba kan Papa bilang Sil Ini Harus dibawa ke taman safari Karena dia makin Sedikit jumlahnya Jadi harus kita kembang biakinkan Hah Kan sedih ya Ini nih Ini satu cerita yang bikin Semenjak itu Gak bisa deket lagi Sedeket Harimau sama lady Dibawa Akhirnya Mau dibawa ke taman safari Mau dimasuki penangkaan Oke gitu Itu udah Berapa lama gitu Terus akhirnya Oke 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 Bawa Kan lagi di sekolah Di sekolah tuh udah gelisah Aduh lady mau dibawa lagi Umur berapa tuh? Aduh gitu Setahun lebih lah Yaudah segini deh Gak dirimu umur berapa? SMA ya SMA oke Jadi si lady mau dibawa setelah setahun A Terus aduh Itu diri sekolah tuh udah gelisah banget Aduh gila yang mau dibawa Bentar gimana dong gitu Sudah sedih banget Terus udah Pas udah sampe di rumah Ditungguin ke mama papa sama orang-orang Jadi lady tuh udah dibius Aduh Sedih ya Udah dibius dimasukin ke kandang Terus Itu udah mau dibawa Mau ngomong gak? Aduh gitu Oke Ntar nangis deh Sedih deh Jadi inget lagi Terus udah ngomong Lady Lady mau pergi ya Tau gak? Binatang sebuas itu Mengeluarkan air mata Artinya Even binatang aja punya hati Jadi kita manusia Kalo gak punya hati Lebih gila dari binatang Bukan sih Gitu deh Nangis Gue gak bayangin lady Nangisan lah gue Sama si lady itu Gitu Gue bayangin lady Saya kasih aja gue sedih Iya Terus gue kan gak panik gitu Papa ganti deh Nanti Papa ganti sepasang Ada singa sepasang Nanti buat kamu Gitu-gitu Tapi kan tetap aja Bukan lady ya Gitu Apapun gantinya Kan beda rasanya Karena ini dari kecil gitu Soalnya udah kena Jadi Ya gitu Terus dia Mulai air mata Gue yang Nah dari situ Jadi gak bisa deket lagi Jadi kayak punya Takut kecewa lagi Gitu kali ya Akhirnya dia dibawa Ya terus kalo kesana Mau dilihat lady gak? Enggak Maksudnya supaya Kita sama-sama move on Istilahnya Supaya dia move on Supaya dia bener-bener Karena pasti memerlukan proses yang lebih lama Karena dia sudah terbiasa dekat sama manusia Prosesnya beradaptasi pasti akan lebih lama kan Jadi dia Karena orang mengharapkan dia hamil lagi kan Dia harus berkembang biak gitu Jadi itu yang Gue sih berharap itu Supaya kalo dia bisa berkembang biak Bertambah lagi Binatang harimau Sumatera di kita Akhirnya berkembang biak gak lady? Semoga gak tau lagi Oh jadi bener-bener lu putus Gak mau tau lagi? Gak mau ngeliat Terus kalo dia lupa Ntar gue sedih Ntar dia inget Kasian juga Dianya berproses Sejak saat itu lu gak pernah ke taman safari? Ke taman safari Tapi gak ngeliat lady Masa gak ada keinginan mau ngintip gitu gak ada? Enggak Enggak tega Maksudnya biar dia Kembali ke habitatnya Menjadi arimau Sumatera yang normal Gitu-gitu sih Gue tuh ngebayanginnya Terus Kalo dia lupa Ntar gue sedih lagi gitu sih Dia gak bisa nyari berita tentang lady juga ya? Enggak Ya berharap dia sudah mencet Cucu-cucu Gitu-gitu kali Lady kamu bisa nonton Wah Oke Udah sedih Karena dulu cuma baca Berita Harimau peliharaan keluarga unik Priscilla Harus ditangkar Banyak tuh Dulu berita juga suka ngikutin Iya Harimau nya mau dibawa Jadi ya Makasih ya Tuhan Akhirnya aku bisa nanya kamu semua orangnya hari ini Iya Ternyata segitunya ya Oke Papa itu orang yang galak Atau lembut Karena hewan-hewannya cukup ajaib ya Harimau lah singa lah Buang madu lah Tapir Tapir makan apa ya by the way? Aduh aneh banget Tiba-tiba dia datengin tapir ke rumah Terus gini Pak ini apa sih pak? Tapir Terus Lucu kan lucu kan masih kecil Lucu kan lucu kan lucu kan Terus pas udah gede Pak sumpah deh Ini gak ada lucu-lucunya pak Gak harusnya dipegang juga Cuma just Gede-gede gitu kan Iya Iya ternyata ya oke Balikin lagi ke taman safari gitu-gitu Oh jadi taro taman safari Jadi ntar juga suka ada yang tukang burung Burung apalah Main dateng aja taro Kandangnya Ntar dia pagi-pagi Enak juga nih Ini baru dateng ya gini Gitu Jadi udah kayak Empat penitipan semua gitu Ternyata ada yang dateng tiba-tiba bom monyet Apa gitu Oh Tapi kalau Terakhir-terakhir yang memang sudah Dianggap itu langka Papa akan kerjasama sama tamat safari Or apalah itu Untuk dia dikembang biakin gitu Adikmu yang cowok juga suka binatang Atau lebih ke arah mamai Kayaknya ribet deh ini ya Ada beruang madu ada apa Suka anjing doang Oh suka anjing doang Oh Suka anjing doang Tapi anjing punya dong Di rumah dulu Oh enggak sih Cua penuh harimau gitu Anjing Dulu ada anjing St. Bernard ya Oh gede banget Yang harus tidurnya di AC Aduh PR banget sumpah Itu enggak Si Lady kalau ngeliat itu enggak drooling Lihat anjing Enggak sih ya Dulu ada cowok juga datang ke rumah Eh bentar dong Bentar dong temenin yuk Mana ke dokter Ke dokter Ke dokter hewan Ngapain Harimau gue sakit Untung tuh enggak jadi lah Dianya juga males Ada cowok Ngecengin Temenin Harimau gue sakit Karena emang sakit Harus dibawa ke dokter Pasti ada atur ya kan Nganterin aja gitu Iya 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 Ya tapi laki juga mikir kali Iya malas lah Makanya untung akhirnya ada yang mau loh Ngawinin aku Oke Dari ya Dari Perhewanan Aku mau pindah ke ini Karena yang aku tahu adalah Kamu pernah jadi reporter Iya RCTI SCTV Seputar di Indonesia juga pernah ya RCTI Iya pernah ya Dia di news departmentnya RCTI pada saat itu Bukan anchor tapi reporter Reporter dulu Jadi tujuannya mau jadi reporter Terus sempat jadi anchor Sempat Itu sebelum dunia Padahal pengennya tuh reporter Karena lebih seru aja gitu Di lapangan Nyari gitu sih Terus belajar Oh gini toh Oh gini toh gitu sih Banyak belajar itu Terus itu tuh sebelum kuliah ke Amerika Atau sesudah Sesudah Kuliah tuh tahun berapa berarti lulus yang University of Kansas Kan itu kan jurusannya communication Jadi gini Gue tuh orangnya gak suka sekolah Oke Terus kalau tadi pertanyaannya adalah Papa galak gak Papa tuh bukan orang yang galak Gak pernah dimarahin sama Papa Gak pernah dimarahin orang tua Seumur hidup gak pernah dimarahin Jadi Diajak ngomong Diajak ngomong misalnya udah Manggil Priscilla Aduh pasti gue udah salah nih gitu Jadi Ngobrol Semua tuh diobrolin Nah Sekolah metode dulu kan Satu arah Kalau kita nanya salah Itu jadi masalah sih Waktu itu buat gue tuh Itu jadi masalah yang Gini banget sih Gue kayak didikti sih Kok gak boleh nanya Terus Kok ini peraturan Apa sih gitu Jadi Kalau di rumah tuh Boleh bilang tidak Karena Seperti yang ada di sekolah-sekolah Anak sekarang Beda banget Sistem pendidikannya Jadi tuh gue yang sekolah-sekolah Gurunya ngomong kita nyata tuh Yang so boring gitu Sementara di rumah tuh sama papa tuh Kita diajarin sejarah Diajarin apa Tapi debat Bisa debat Tuker-tukeran buku Sejarah gitu-gitu Jadi Beda sistem Didikannya Di rumah Dan sekolah What a fun dad ya Berarti ya Iya Kenapa sampe bikin Citrep itu Karena Pak aku harus ikut ini Pramuka Aduh udah deh Gue aja deh Ngajarin lo deh Ngapain sih Dibeliin lah tuh Karena dulu kan little house on the prairie kan Dibeliin lah tanah Di Citrep disitu Ada kalinya apa segala macem Dibikin lah rumah kayak little house on the prairie Terus ada empangnya Terus gini Kamu harus main sama anak-anak Penduduk yang anak-anak yang ada di kampung ini Jadi kita disuruh main Kenapa terus Kali Terus gini Ih itu disana gelap loh Bogor Berarti kita gak boleh nyebrang kali Jadi udah belajar sendiri Dilepas sama anak-anak sekitar Terus Pak aku ke atas tadi nyebrang Kali Di atas tuh di Gunung Hanbalang tuh Ada kakek-kakek Pak Terus aku dikasih singkong Dibakarin singkong Baik banget deh Oke berarti next Kamu kalo tau disitu ada kakek-kakek Kamu kalo kesana harus bawa teh, gula, kopi Untuk si kakek ini Garem gitu Jadi kamu harus bawa buah tangan untuk dia Buah tangan Ya kayak gitu-gitu yang diajarin Lebih deket ke Om school yang sangat murni tuh kayaknya ini malah ya Jadi cara ngajarinnya gitu Jadi kalo yang sekolah gue suruh dekir itu gue stres banget Tapi bisa kuliah ke Amerika Jurusan ini lagi jurnalistik dan Karena kan kita lagi yang majalah-majalahan gitu Eh lucu juga ya kayaknya di majalah lucu juga kan Nah tapi kan sekolah jurnalis sama di media elektronik beda lagi di TV Jadi bener-bener dari nol Nol senol-nolnya Yang hari pertama tuh gue inget banget harus ngeliput masalah bursa efek Ini apaan anjir gue gak ngerti gitu Terus Untung ada Dulu ada Dandosi Itu tuh menurut itu Terus Dengan jujurnya dong Ya mau harus jujur dong Gini ya saya ini pertama kali hari pertama Saya harus ngeliput Ngeliput masalah ini ini Boleh dijelasin dulu gak masalahnya apa Gini-gini gitu Jadi gue belajar sendiri lah Tapi harus jujur Nggak ngerti nih Tapi menilai itu masih Iya Jelasin dulu baru kita oke Oh oke berarti gini-gini gitu Oh oke oke Jadi sembari kerja Dulu magang dulu kan 3 bulan Jadi sembari magang Semari oh belajar gitu Tapi waktu kuliah di Amerika tuh betah Kaget-kaget 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 Karena kan masalah Wah tiba-tiba 4 kali gak masuk Sebentar gue doyan kabur Doyan cabut Wah 4 kali itu kelasnya drop gitu Jadi Belajar disiplin tuh Pas lagi kuliah Karena yang sebelum-sebelumnya tuh Semua bisa gue atur gitu Sekolah tuh kayaknya yang Gitu Lebih-lebih main Papa juga Tidak mendidik Bermain Kita untuk oke lo nilainya harus Nah A semua enggak Tapi lebih ke Gimana lo bisa survive Berada di lingkungan manapun juga Kalau mama lebih ke apa? Sekolah sebenernya Oh Tapi kalah suara kayaknya Kalah suara sama papa Oh Gitu Karena dibawa Jadi harus disiplin Ya iya makan gak boleh kaki di atas Gue udah bunyi Sebentar kita kalau gak ada mama Gitu Oke 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 Jadi lulus dari sana Balik lagi lah ke Indonesia Langsung kerja di RCTI RCTI itu Berapa lama tuh jadi reporter? Dua tahun Tiba-tiba tahun yang jadi anchor Terus dandan-dandan ya harus jadi anchor Baca teleprompter dong? Iya Ya Buletin malam Buletin malam Dua tahunan Terus kenapa berhenti? Aduh ribet banget juga sih emang Terus Ya ada beberapa hal Yang namanya anak umur 23 tahun 22 atau 23 tahun gitu Terus pindah ke sinetron tapi abis itu kan? Itu pun gak sengaja lagi Gila banget deh Yaudah lagi Gini-gini Tuhan tuh baik banget sih Udah ngarahinnya segitu Gitu-gitu Terus ya udah Terus gue ikutin aja gitu Siapa yang ngajakin? Terlalu santai ya Jadi gini Keluar dari CT ada satu kantor advertising Apa gitu Sempat kerja disitu Terus tapi bosnya orang Singapura Balik ke Singapura Terus Ada keluarga Yang bikin PH Bareng sama Ibu Dewi Ama Bang Ray Resetapi sama Ibu Dewi Yu Bantuin gue dong gitu Bantuin Bantuin apa ya Tapi gue ngomong shooting ya Gue gak ngerti pura-pura acting gak bisa Gak ngerti gue suruh pura-pura Apa sih pura-pura acting gak ngerti ya gak ngerti Gue bikin bagian kostum ya Serius Beneran Iya Bagian kostum Oke Ya kostum Jadilah gue ngurusin kostumnya Cutari Sara Sehan Bucek Tio Pokusadewo Astaga Tuhan Kita gak pernah tau ya cerita orang Oke Bermula dari departemen kostum Kostum Terus abis kostum Ngapain Berapa lama ngurusin baju orang-orang itu Sara si emaknya gaya ya Busana nuh Pengaturkan Uni Priscila kamu hewat banget Sara Oke terus Ya udah ya Karena dulu gini Kayaknya kalo orang shooting itu gak boleh bawa baju sendiri deh Kenapa Karena Jadi dia lagi dong Enggak Baju tuh harus disiapin Karena Tone colornya Ntar kalo tempat tidurnya bunga-bunga Oke Berarti dari nyawitan ini Bajunya gak boleh tambah Gitu deh Itu lebih challenging aja gitu Gue mau belajar itu nih Kayaknya gue harus belajar itu Itu lebih lucu nih gitu Terus Apa ininya warnanya gitu Karakternya Apa gitu kan Itu lebih menyenangkan Sampai karena itu ceritanya Tentang di majalah Tiba-tiba Kayaknya di jebak deh gue tuh Ada si Edi Pras dulu ya Tolong diinget Edi Pras Dulu ini gini Ini gak ada nih Pras ini Tolong dong bantuin dong Bantuin dong Bantuin gitu Ah gak ah gak ah Banyak gak Ayo dong bantuin kalo gak gak jalan dong scene-nya Gitu Yaudah tapi gak banyak ya Gak banyak ya gitu Iya Lah kita kan tau dong Oh pengarah gaya Kan kita pernah ada di lingkungan itu Jadi ngerti lah Oke jadi pengarah gaya Gampang Oke gitu Perannya sebagai pengarah gaya Pengarah gaya Ya udah santai-santai aja Enggak menganggap itu Yang oh gue lagi syuting loh Enggak Enggak Karena ngebantuin doang Dan gue tau Oh ya pengarah gaya kayak gini Oke gitu Syuting Disitu ada tiapakusadewo Sil bantuin dong Habis ini gue mau bikin anak menteng nih Apaan sih tuh Ah gak ngerti gue mah syuting gak ngerti Gitu Udah deh nanti syutingnya dirumah lu Yang main tuh Jadi dulu dirumah tuh adekku tuh Kita cuma dua bersaudara Tapi banyak yang tinggal Oh Temen-temen adek tinggal disana Temen-temen gue tinggal disitu Gitu Ntar yang main mereka-mereka juga Udah jadi lo gak berasa syuting Gitu Oke Malas ah gitu Enggak Ntar di rumah lo deh Yang jadi set rumah lo Lo deh Di rumah lo deh Rumah lo tuh Ya di rumah lo lo jadi gak berasa gitu Ya udah Ya akhirnya jalan syuting Anak menteng itulah Anak menteng tuh lo serial ya? Serial? Serial Yang tinggalnya di rumah Jadi kayak gak berasa syuting kan? Syuting dari siapa sih? Dulu anak menteng? Ya Pak Kusadewa Cerita dari dia Dan gak ada skenario jadi treatment aja Terus gini Oke nanti jadi lo ngomongnya gini 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 Berapa tahun syuting itu? Sebentar kan Dulu kan weekly Tayangnya cuma seminggu sekali Gitu Oke Tapi disitulah ketemu Bucek? Ketemu Bucek tuh dari sebelum-sebelumnya Enggak Karena dia tuh temennya Fada Iya Di anak menteng kan? Enggak Di anak menteng tuh gue masih dijemput cowok Oh Cie cie Bucek masih ngeledek-ngeledekin Oh Awal-awal anak menteng tuh masih dijemput cowok deh Hmm Jadi belum masih itu Belum orang dulu gini Cek boleh gak sih lo dananannya rapi Aduh pake sarung Aduh pake sandal jepit Aduh Bentar cowok-cowok gue lo rapi-rapikan ya Iya Pake sandal jepit Aduh sarung Podok-podok gitu Bucek tuh ya Gitu Jadi setelah bubar anak menteng Ketemu Bucek lagi Tapi kan sering ketemu akhirnya Kan dia nongkrongnya di rumah juga Oke Lingkunganmu lah ya Iya Jadi terus jadi sering nongkrong di rumah Tio jadi sering nongkrong di rumah Mereka jadi sering nongkrong di rumah Mereka jadi sering nongkrong di rumah Hmm Terus awal muncul si buah Iya pas lagi Anak menteng pertengah-tengahan Di itu kali Apa? Pertama kalinya apa? Dia yang menembak atau Karena syuting sampai pagi Terus jadi ngobrol Seru kan dulu Kan rame-rame Jadi gak ngerasa kayak dideketin gitu gimana sih Oh iya iya Karena lagi ada Tio Ada temennya dia juga Yang tinggal di rumah Jadi ketawa ketiwi bareng Nongkrong di rumah gitu Iya 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 Nah tapi akhirnya untuk tau pacaran tuh dari mana? Ya akhirnya deket 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 Nih nongkrong keseringan nongkrong bareng Dan dia kan orangnya asik gitu Ibu ini yang gak pernah dilarang sama orang tuanya Gak bisa tuh dapet cowok yang banyak larangan gitu Oh Nah bucek tuh orangnya gak banyak larangan sebenernya Oh percaya-percaya aja Karena dia juga orang yang bebas Sama Ya gue juga kan orangnya juga yang bebas Maksudnya ya percaya-percaya aja gitu Akhirnya ketemu gak nyambung Dari situ sempet pacaran berapa lama? 3 tahun Nah free spirit sama free spirit sekarang ketemu 3 tahun Terus meningkat perjanjian dalam pernikahan Itu apa yang berubah disitu sampai Kayaknya kita bisa nih nikah Jadi nih ya bucek kan pintar banget ya orangnya ya Jadi nih Kayaknya gue lagi kesel banget sama dia tuh ya Tiba-tiba dia Kepergi gitu kesel banget Kayaknya gue pergi ke Singapura Tiba-tiba pas balik bokap ngomong gini Oh iya bucek udah ngomong Nanti jadi papa bilang tuh nanti dia dirumah aja Gini-gini Nah apa sih? Iya bucek udah bilang kan mau nikah sama kamu Nanti jadi dirumah aja gitu Dia langsung ngelamarnya langsung sama papa Oh pinter Pinter kan? Udah tau dong ibu ini kan lemah kalo sama papanya Iya pinter dia Dia langsung ngomong Terus pas gitu Lo pasti ngomong sama bokap ya? Iya yaudahlah sih kita kalbin aja lah gitu Oh pinter dia Pinter Main caturnya bener Dia ngedeketin bokap Kan hobinya sama kan Mobil jeep itu Wah ini bekas mobil gue berburu dulu Oh gila apa keren banget Gitu-gitu Oke lalu Ya udah akhirnya nikah Nah di pernikahan itu Eh tunggu-tunggu Sebelum kita masuk ke situ Dulu juga sempat masuk tablo itu Masalah Bucek Dep Unik Prisila Apa Menikah beda agama Itu kan duar banget ke jaman dulu Iya duar Itu menghadapi itu gimana kan? Santai kan Sekarang kan netizen Kalau dulu kan Kita takut sama media kan Oh diomongin 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 Cuek Cuek aja Intinya Kita perlu persetujuan dari kedua orang tua kita Oke Dan kita masing-masing tidak akan pernah membohongi agama kita Oke And we respect each other Gitu Dan gue gak akan suruh lo cek Untuk pindah ke agama gue Karena Lo jalanin apa yang udah lo pernah jalanin selama hidup lo Gitu-gitu aja Jadi Sesantai itu Karena kita Kita cuma perlu kedua orang tua kita Masing-masing untuk Berada di Untuk approve Di samping kita Oke Dah Yang lainnya gak kita pikirin Budu amat ya Jadi orang mau ngomong apa Mau dikawancara soal itu Gak apa-apa Mereka kan punya hak untuk berpendapat Oke Tapi yang jalanin hidupnya kan kita Gak mengganggu pernikahan ya Maksudnya ketika orang mulai bergunjing soal itu Gak Kan zaman dulu kan Kayaknya haram banget gitu Kalau orang Gak apa-apa Kenapa tuh Beragam Kayaknya dibesar-besarkan banget gitu Padahal kan yang ngejalanin Gak apa-apa Itu haknya mereka Tapi yang ngejalanin kan kita Oke Dan dari pernikahan ini lahirlah Arla Arla Sekarang umurnya sudah 21 tau Gak bisa ntar Kebarin Bu Cek ngomong gini Sil anak kita udah dibasa loh Sil Enggak Dia still my baby Gitu Nah Ketika lahir anak ini Apa namanya Antara dirimu sama Bu Cek Beda gak cara mendidiknya? Beda Kalau Bu Cek lebih chill Ya Kalau gue tuh Karena berdasarkan pengalaman yang ketemu masalah disiplin setelah kuliah dan yang lain-lainnya Akhirnya Gak bisa nih Kasian anak gue kalau punya kebiasaan kayak gue yang terlalu chill juga Ya Akhirnya Kalau udah jadi ibu kan Iya Jadi jangan sampai apa yang udah gue alamin dulu Terjadi lagi di anak gue Jadi masalah disiplin itu udah dijalanin dari mereka Dia kecil Oke Seperti apa tuh contohnya? Gimana caranya menghargai mainan walaupun itu harganya 10 ribu Oke Kalau dibawah artinya itu dibuang Oh Harus dibalikin ke tempatnya Terus Buku Baca buku Papah tuh emang dari dulu suka baca buku kita berdua Jadi itu dilanjutin ke Arla Iya Jadi dulu awal-awal nikah tuh gak punya duit Nyi chill Eslopedia Sampai 12 bulan gitu Untuk Arla gitu Jadi Baca Belajar Disitin tuh dari kecil Sulit gak sih kawin dengan seorang bucekdep yang free spirit Kan kalau orang-orang liatnya Uh tiba-tiba gantole Tiba-tiba udah apa Kayaknya ini orang Sebenernya gak juga Gak bisa diem gitu dia Karena Enggak sih Gak terlalu gimana-gimana Karena Nih bisa gini ya Nih dalam masa pernikahan Cek Kok gak pulang semalam ya Mbak Kok gak pulang Misalnya gue pulang syuting pagi gitu Kan Bapak ke Medan Hah Tepon dong Cek Lo di Medan Iya Lo gak ngomong Gue dadahkan soalnya Isil gini nih Oh yaudah lo kapan pulang Belum tau nih Belum tau Sudah Terus besok ada Eh lucu juga tuh ya Bika Ambon di Medan ya Lucu deh Ah gue titip ah Telepon lagi dong Cek Titip dong Bika Ambon di Medan Ih orang gue udah di Bali Aduh udah deh ya Gitu Gitu Dan gak apa-apa juga Selama Ya udah gue tau apa yang lo kerjain Sama lo telpon lo angkat Fine Oke Kita berdua sesantai itu memang Iya Jenis rumah tangga yang sesantai itu Iya Tapi sesama santai itu pun Ternyata bisa menemui Ternyata bisa menemui Akhirnya ketika bertemu Satu perbedaan yang sulit Untuk disatukan Terpaksa mengambil jalan Pisah Untuk berpisah Gitu ya Oke Lalu abis itu sempet Menjadi single parent Untuk Arla Tapi abis itu Kan punya anak lagi ya Berarti kan sempet nikah lagi Sama orang lain lagi Dan Anakmu laki-laki ya Laki-laki Emang udah doa Pokoknya gini ya Dan waktu itu Berdoa sama Tuhan Tuhan Aku pengen deh Punya satu anak lagi Laki-laki dong Tuhan Kalau bisa Supaya Arla ada temennya Paling gak laki-laki Kayak rumah Fada Gitu Eh Umur 38 Akhirnya punya Altan Tapi yaudah Terus akhirnya harus bercerai lagi Belajar dari pengalaman itu Artinya kita doa tuh harus lengkap Laki tuh kurang lengkap kayaknya Cuma minta Altan aja Cuma minta anak laki-laki gitu Tapi Harusnya kan Aku mau punya suami Gini-gini 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 gitu Itu gak disebut di dalam doa gitu Jadi kayaknya kalau berdoa tuh Memang harus lengkap Selengkap-lengkap Cuma minta anaknya doang Tapi Bapaknya kalau bisa Gini-gini Sehingga bisa satu jalan Bisa sepemikiran Itu sih Perpisahan dua kali dalam hidup Orang itu berpisah sekali aja Beratnya setengah mati ya Maksudnya Ya Aku juga banyak Apa ya Teman dekat Saudara yang aku lihat Ketika berpisah itu berat Berat banget gitu Mau segimanapun orang itu Ya udah lah Kita pisah baik-baik pun Tetep berat menurut aku Karena Apa ya Untuk ngasih tau anak bahwa Ya dia kan belum nyampe kan Pemikirannya kesana Apa perbedaan Perpisahan pertama Dan kedua Untuk silang Dua-duanya sama-sama beratnya Gak ada perpisahan yang gak berat Berat Pasti ya Terutama anak Buat anak ya Gimana caranya kita bisa bikin anak Tetap nyaman Dalam kondisi yang gak oke gitu Itu berat Tapi ketika dijalanin Mungkin tanpa sadar ya Jadi akhirnya Mungkin Atau mungkin gini-gini Mungkin didikan Didikannya papah yang bikin Aku jadi Perempuan yang kuat Mungkin yang dibiasain Ada dimanapun Lingkungan Terus Tanggung jawab Itu dari kecil kan Jadi walaupun dia santai banget Tapi masalah tanggung jawab itu nomor satu Oh Nomor satu Jadi itu dijalanin aja Kayak gak sesuatu hal yang berat Tanpa sadari itu Eh jalan aja ya Jalan aja gitu Ada solusinya Atau ada solusinya gitu Tapi memang akhirnya Hmm Atau mungkin memang Gue tuh orangnya logik Jadi lebih mikirin Daripada gue mikirin rasa Mendingan gue mikirin Planning-planning ke depan Apa yang harus gue jalanin Supaya anak gue bisa survive Dan hidup lebih nyaman lagi Itu sih Yang penting jalan aja terus Karena ada anak Jalan aja terus Karena ada masalah Ada masalah anak kan Yang harus dihadapi gitu Jangan sampai Kalau gue sedih Berlarut-larut Anak-anak ini gak mungkin gak ngerasain Pasti akan ngerasain down Akan ngerasain vibe gak enak Jadi Ya harus positif Kitanya harus percaya Bahwa ke depan Akan lebih baik lagi Tapi kan Dalam rangka Merawat anak Yang Katakanlah sudah tidak lengkap ya Gambar keutuhan keluarga At the same time You also have to work gitu kan ya Melakukanlah bagianmu Dan mungkin juga ada Kewarasan disana Ketika kita masih boleh berkarya Di luar Dan gak hanya ngurus anak-anak Itu kan Berat banget ya Maksudnya Single mom Iya ya All All the Apa ya Respect from me ya Untuk semua single mom Yang sedang menonton saat ini Karena Ada Gimana ya Ada masa-masa Dimana misalnya Si anak di umur sekian Butuh figure Bapaknya Yang lebih Lebih Anytime ada Kayak waktu kamu kecil kan Iya Iya Bener Nyarinya kan gampang Paling kalau gak Lagi emas si kuda Amas 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 Iya Kalau ini kan mungkin Oh Cari waktu dulu deh Untuk rumah papanya Atau apa gitu How do you deal with that gitu Dengan anak-anak Hmm Ketemu bapaknya ya Gak pernah jadi keributan kan Tapi itu Untuk boleh ketemu bapak Yang kedua Malah belum pernah ketemu bapaknya lagi Oh Tapi Ya Altan sempet nanya Tapi gini D Kita doa yuk Kita bilang sama Tuhan Tuhan Dibukakan hatinya Ade Dikuatin hatinya Gitu Supaya Semuanya akan menjadi lebih baik Doa sih waktu itu Sikit Karena gue juga gak punya jawabannya Gak punya solusinya Jadi Yang diperluin adalah Gimana caranya Supaya dia bisa Kuat hatinya Hilangkan rasa sedihnya Yang bisa kan yang punya kita Ya cuman Tuhan yang bisa bantu Gue juga gak bisa bikin apa-apa Sebagai ibu Yang sampai sekarang juga gue masih terus belajar Jadi ibu tuh gak gampang Apalagi single mother Ibu yang lengkap aja gak Gak gampang PR kita tuh terus ada Apalagi yang sendiri Jadi Ya satu-satunya cara Waktu itu Adalah Dek Ayo Mama gak bisa bantu apa-apa Tapi ini Tuhan yang bisa bantu Ya kita doa Terus doa gimana caranya Supaya Altan dikuatin hatinya Supaya semuanya Dilembutkan hatinya Supaya semuanya Bisa berjalan lebih baik lagi Di depannya Udah Cuman sampai situ Tapi Sebisa mungkin Kalau gak syuting Gak ada kerjaan di rumah Seminggu libur ya Seminggu udah di rumah Bener-bener ya Di rumah sama mereka Iya Aku perhatiin juga Kalau ada liburan anak sekolah Ke Bali Karena kebetulan memang punya Sudara di Bali ya Ada Om Atiyah gitu Anak-anak dibawa Gak pernah ada liburan sendiri Abis itu Kalau harus balik ke Jakarta Shooting Sendiri balik shooting anak-anak Di tips sini Abis itu balik lagi Jemput gitu ya Altan sekarang usia berapa? 14 tahun Oh lagi umur-umur Abegong-abegong sedepnya tuh ya Tapi dia tuh sweet banget Sweet banget Jadi Kamu dimana mama? Kamu dimana? Video call Kenapa kamu gak angkat? Jadi dia overprotective Kadang-kadang gitu Terus kalau sakit juga yang Mama mau minum obat apa? Jadi dia gitu Dia tuh yang protector Kalau mau kakaknya pergi Misalnya kayak tadi mau pergi ke airport Atau mau berangkat pergi ke luar kota Berdoa dulu Adiknya yang doain Dek kamu yang pimpin doa Because you are the man of the house You have to lead us to pray gitu Adiknya yang harus pimpin doa Oh manis banget Iya karena dia laki-laki satu-satunya di rumah Dan dia harus punya rasa tanggung jawab itu Dan gue bilang sama kakaknya Kakak Kalau Altan minta sesuatu Walaupun lebih mudah Tapi sometimes we have to listen to him Jadi dia harus punya ruang itu Kayak Kalau malam-malam dek Pintu udah ditutup Dek gitu-gitu Terus Kadang-kadang Kalau kakaknya syuting Aku syuting Sempat di rumah gak ada pembantu Jadi pembantu cuma pulang hari Dan aku gak mau nambahin lagi Karena supaya mereka belajar Gimana caranya bertanggung jawab di rumah Altan udah bisa masak nasi Udah bisa masak apapun yang dia mau Supaya dia belajar Gimana caranya lebih Dewasa Lebih tanggung jawab Oke Kalau ada satu hal yang bisa diubah Apa yang akan silah ubah? Enggak This is the best Gue cuman pengen anak-anak Sehat Just money dan rohani Tapi Kita semua udah bisa mentertawakan Apa yang sudah kita lawati Kayak gini misalnya ya Kan pulang syuting sampe banget gitu Anak-anak belum tidur Kak, kak gitu Terus gue pengennya semua kumpul di kamar Kan gimana caranya ya Kak, kak sini deh kak Kak mau masuk surga gak? Kenapa? Bijitin kaki mama deh kak Bijitin kaki mama deh kak Mas surga kan? Mas surga kan? Aduh Bijitin kaki mama Ayo loh Kan ada surga di kaki Ma please deh ma Terus mereka tuh bisa ngomong gini Eh deh kita bijitin Kasian nih They already married our father Ketawa-ketawa Kasian nih Kasian nih Itu jadi joke buat kita gitu Iya, iya, iya Kita udah bisa ngelewatin itu semua Jadi Sebuah pengalaman yang bisa kita Bawa Ringan Iya Padahal gak ringan Mungkin orang diliatnya gak ringan Ya mungkin ya bisa gitu Ya, ada momen-momen kayak gini misalnya Harus reading Harus suatu hari harus reading buat film Dan harus Terus Arla Sehari sebelumnya gini Oh iya ma Besok aku mau ketemu pesehatan ya Hah? Kamu oke? Kamu oke? Ya ya Aku cuma perlu berbicara dengan profesional Hah? Kamu ada masalah? Tidak Tapi aku perlu berbicara dengan profesional Oke Tapi kalau kamu perlukan aku Kamu berbicara dengan aku ya kak Oke Aku akan Terus gue Apa yang terjadi dengan anakku? Gitu kan Di hari yang sama Altan harus ke dokter matanya yang ketiga kali Karena Hmm Dokter pertama hasilnya gak baik Mata kanan kirinya beda banget minusnya Yang kedua Dibawa lagi ke dokter Jadi itu uji tuh udah Oh my god Gue rasanya mau bagi badan gue di tiga Gitu Terus akhirnya Tapi kan harus reading Gimana caranya ya gitu Akhirnya Itu seharian tuh gak enak banget Rasanya yang Gila ini gue mau bagi Ini dua anak gue punya masalah Terus gue gak bisa dari sana Akhirnya gue minta tolong manager gue Head Tolong ya temenin Altan Udah Tenang Altan sama gue ke dokter Oke Gini Apapun resultnya kasih tau ya Dek Kasih tau mama ya Abis ini dia mau ke toko art shop Belanja berapa banyak Beliin Beliin Art shop dia suka Dia mau Kita mulai ngelukis yuk dek Supaya ngemen gadget terus yuk dek Kita ngelukis yuk Oke ma Oke ma Gitu Beliin Keperluan ngelukisnya dia lo beliin Karena gue kerja cuma buat anak-anak gue juga kan gitu Terus Arla Jadi lagi reading mbak En ya Lagi reading nih Sengat jam Arla jam 10 ketemunya Oke jam 10 Kak Aryu oke gimana Masih ma Oke Seltan jam 11 Ma Aku udah mau masuk dokternya ya You pray for me ya Oke dek Oh iya Reading Terus begitu dengan orang Gua doa Tuhan kiranya kau hadir disana buat mereka gitu kan Karena gue gak bisa ada Terus udah Selesai Terus pas lagi Oke gila nih Terus gue gak keluar Kopi dong Kopi dong Gila Gila sih ini goresnya pengen ini gimana sih gitu Ini ini berat sih Ini berat sih Ternyata ini berat ya Berat ya gitu Sudah atas Akhirnya Altan telepon WM Ma I'm okay kan Kato dokternya banyak kok Masalah anak yang kayak aku So it's okay ma Solusinya cuma kayak kacamata gini Oh gitu ya Oke Terus Arla gimana kamu gini Masih disini kok ditemenin tante ini Hah Loh Kok ada dia Iya ditemenin sama apa ini Yang dimana sutradara yang Gue lagi reading Kok gak ngomong gitu Jadi Oke Oke gitu Terus Kita lagi mau shooting bareng Jadi lu mau Arla Abis ini Ma aku gak enak kalo aku gak dateng Enggak Kamu pulang Ya sih badan aku capek Kamu pulang Istirahat kak Mereka tau kamu perlu itu Nanti mama yang ngomong Oke oke gitu Yaudah Hari itu hari yang terberat sih Tapi akhirnya bisa kita lewatin Iya Everyday you have to be a mama bear ya Ya tapi akhirnya karena terbiasa ya Jadi Jadi Ya kayak ngejalanin hari-hari aja Iya Wow Dari tadi gak pernah lepas ada satu kalimat dari sila yang aku perhatikan Kita perhatikan Kita berdoa aja Kita pray aja Kita pray Tadi itu gak berapa kali kata-kata pray Keluar dari ucapanmu gitu ya Seberapa dalam Seberapa kuat sebuah prayer untuk seorang Kuat 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 sekali Ya itu modal hidup Modal hidup kita sih Iya Kayak gini Kayaknya gue gak mungkin ada disini Kayak Kayak gini Perceraian yang kedua Cuman ngomong gini ke Tuhan Tuhan Kayaknya keputusan ini harus diambil deh Tapi gini Tuhan janji ya Tuh Aku Akan berserah seluruhnya Hidupku sama engkau Kalau Kemarin-kemarin nih Hidupku ada disini Kalau aku berserah sama engkau Berarti hidup aku ada disini dong Jadi Yaudah Sekarang aku berserah sepenuhnya ya Tuhan Karena Ini Hal yang Tidak bisa aku toleran lagi Aku udah berusaha semaksimal mungkin Tapi When it comes to this I cannot Udah Dan aku rasa Tuhan kasih lihat semua ini Karena Tuhan tahu Keputusan ini yang akan aku ambil Jadi Tuhan punya cara untuk ngasih tahu Satu hal yang mungkin buat kita Ih kok nyakitin banget sih gitu Tapi sebenernya itu Tuhan punya tujuan Tuhan gak suka perceraian Tapi Kalau gue nih Kalau sampai Tuhan kasih tahu sesuatu Yang prinsip banget Artinya Tuhan Bila diizinkan Punya Punya Sesuatu pesan Yang harus disampaikan Dan Tuhan tahu Kita pasti akan berbuat apa Jadi ketika mengambil keputusan itu ya Ngomong sama Tuhan Berdialoh Dan Yaudah balik lagi Tuhan pegang janjinya Since that Tuhan emang bener-bener gak pernah ninggalin Dalam arti kata Kerjaan gak pernah berhenti Sampai itu gue gak berani bilang Capek Gak berani Karena kan Tuhan nanti bilang Lah Yang minta sih Kok capek Gak ada istilah capek Ketika Tuhan kasih Kita cuma bilang Tuhan kasih sehat Kasih kuat Titip anak-anak di rumah Udah Sampai disitu Dan kalau bisa tiba-tiba lagi gak ada kerjaan Jangan terus jadi cengeng Sorry sorry gue potong nih ya Oke Tuhan kasih kuat Tuhan kasih sehat Pasti aku yakin Tuhan tuh sangat rindu memberikan kita Kesehatan Kalau kita pun gak enak badan Pasti pulihkan Aku punya iman Bahwa Tuhan rindu memulihkan Satu hal dalam hidup ini yang gue sendiri masih Sering gagal Mata pelajaran ini Maaf Tuhan ya Puji Tuhan dikasih Tuhan rumah tangga yang utuh pun Dengan segala effort kita masih bisa utuh By the grace of God Kalau dua-duanya lagi sibuk ya Karena ada musim dimana harus sibuk kan Meninggalkan anak-anak Aja titipnya Tuhan Yang satu kan sekarang kuliah di Jogja Yang satu ya masih sama kita Tapi kan pergaulan anak sekarang ya Kita kan gak tau ya isinya apa Itu aja tuh gue sampe Tuhan yakin ya Itu setiap chat Yang ngomong sama dia Jangan yang jorok-jorok Ngerti gak sih Kayak gue berusaha ngatur Tuhan gitu Aduh Aku gak kebayang dirimu Gimana But and yet You tell me that Prayers itu Kuat Iya More than enough for you Untuk titipin nih anak-anak Itu yang aku Mungkin gue juga masih oon kali ya Untuk pelajaran itu gagal mulu Kayaknya gue Udah berdoa tapi abis itu masih mikir Aduh tapi Tapi Kayak misalnya gini nih ya Kan uang sekolah berjalan terus Tagihan-tagihan lain-lain berjalan terus Tiba-tiba misalnya gak ada kerjaan Sampai gak beri nanya sama Tuhan Tuhan ntar gimana dong kalo gak ada kerjaan gitu Gak usah nanya Gini Ini nih nih gue ngambil contoh gue ya Artinya Kalo lagi gak kerja Tuhan suruh kita istirahat mungkin Tuhan lagi suruh kita punya waktu sama anak mungkin Kalo ditanya gini Tuhan kok gak ada kerjaan Kan Tuhan ntar gini Kok lo gak percaya sih Kan gue dijanji Artinya dia pasti punya sesuatu Yang harus kita ambil ikmanya untuk kita jalanin Tanpa kita sadari ternyata Eh iya ketemu orang ini Iya ada peluang kerjaan ini Iya juga ya Orang tiba-tiba Oh iya ya Gak tau pasti ada Gitu sih Jadi dibawah santai aja yang teribadah Gak berani nanya karena Sedih gak ya dia kalo gue tanya kan kayak bapak gitu misalnya Mana aku gak dikasih sih gitu Lo gak percaya sih sama gue gitu gak sih gitu Kan gue kan ngasih Tapi kan ada hal-hal lainnya juga yang harus gue pikir tentang lo Itu bukan cuma masalah kerjaan Kayak gitu gak sih Ya ada aspek lain yang Tuhan juga lagi rajin Iya Jadi ya kita gak bisa ngikutin maunya kita terus sih Gitu sih ini dari pengalaman hidup ya Pengalaman hidup akhirnya iya ya oh iya ya Terus bener aja Eh iya ya kemarin pantesan gue gak kerja Oh ternyata ini gitu Ya kayak gitu-gitu Anak-anak dijelasin juga itu Iya dijelasin ya Kita selalu ngobrol Tapi sama-sama saling terbuka Jadi obrolannya tuh memang obrolan-obrolannya Misalnya Kak seks bebas itu tidak baik Kamu harus menjaga itu sampai sedalam itu kita ngobrolnya Jadi memang tidak ada yang ditutup-tutupi Masalah media sosial Keanak yang laki Tau gak kalau misalnya ini tuh Ada yang namanya Apa ada Masalah seks itu udah masuk segit Itu tuh semua diomongin Itu semua diomongin Ya i know ma Kalau misalnya gitu tuh gak bagus Tom Nanti kamu bisa edik gitu Kalau when you're old Kamu bisa edik Pinteran dia kayaknya Oke 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 Good good gitu Tapi kan Segala sesuatunya kan Kita gak bisa pantau 24 jam Even kita tinggal satu rumah Karena mereka ada waktu di kamar Apa segala macem Jadi kita memang harus terbuka Sama anak Dan punya momen ngobrol Kayak kemarin misalnya gini nih ya Abis syuting film Like and share Syuting padahal film itu Terus ada Pas lagi nonton hasilnya Ada satu scene Dimana tuh anak gue Ngomong gini Di sekolah Kangen deh Nama siapa loh Gitu temennya Nama nyokap Itu gue lagi nonton adegan film Yang gue lagi mainin gitu Tapi kan gue gak ngeliat adegan itu kan Itu gue yang Terus gue langsung nangis dong Gila kasian banget anak gue ternyata Ngerasain kayak gini gitu Artinya hal itu terjadi gak sih Di Para orang tua lainnya Ketanya sosoknya ada nih di rumah Tapi kita gak pernah ada pembicaraan serius Hati ke hati Kehadiran secara utuh buat anak Sampai Padahal ibunya disitu digambarkan sebagai Jadi gini Bapaknya meninggal Terus ibunya menikah lagi Terus jadi pembina agama Jadi mereka semua belajar Sebuah lingkungan baru Rumah tangga baru Ada agama baru Jadi semuanya belajar Ibunya baikpul anaknya Ibunya terlalu sibuk dengan dirinya Dan pernikahan barunya Sehingga melupakan anaknya Itu gue nonton adegan itu Yang kepukul Kaya ketampar gitu Gila ya Artinya jangan-jangan Di rumah gue juga melakukan hal itu Sosoknya ada Sosoknya doang Tapi jiwanya gak disitu Gak present ya Itu PR kita semua sih sebenernya Gimana caranya Jangan sampai cuman sosoknya aja yang ada Tapi sebenernya Hatinya gak disitu Hatinya ada di gadgetnya kali Ada di Masih di kantor, lulusan kerjaan belum selesai Gitu-gitu Jadi emang harus punya Waktu Bicara Dari hati ke hati sama anak-anak Dan menceritakan soal Kebaikan Tuhan juga Dari silah Iya Siapa lagi yang mau cerita Siapa lagi yang mau cerita Dan yang memang kadang-kadang Kak Tau gak Terus Panic attack Tau gak nilai aku Dia tuh orangnya tuh harus nilainya bagus Perfect Harus Wah harus gitu-gitu Ternyata karena dia kepengen bikin kedua orang tuanya bangga Terus jadi gini Arla Kita tuh udah bangga banget sama kamu gitu Jadi kamu gak usah Perlu buktin apa-apa lagi Udah Kita udah Udah kagum sama kamu Mama juga demikian Jadi dibawa lebih santai lagi Tapi nilai aku gini kak Kamu bisa berusaha semaksimal kamu Belajar mati-matian Tapi tiba-tiba nilainya B Ya gak apa-apa Artinya Belum sekarang waktunya kamu untuk dapet nilai A Nanti belajar lagi aja Nanti dapet A Tapi mungkin belum sekarang Kita pengen nih Sebuah kerjaan Aduh gue pokoknya harus dapet itu Harus dapet itu Ya usaha aja Tapi kalo gak dapet Ya artinya Tuhan belum kasih disitu Or mungkin bukan sekarang Or mungkin Tempat lo bukan disitu Peka aja Ntar ada deh kerjaan lain deh Gitu Ya gak sih Sesimpel gitu aja Jadi gak usah dibawa berat Tapi si Arla ini aku liat sekarang udah mulai main-main Udah Udah mulai syuting Itu suka dari waktu kecil Karena dia minta Enggak Waktu kecil gak doyan Enggak Aku gak mau Kali dia ngerti-ngerti-ngerti ini pulang pagi mulu Gak pernah ketemu gitu Akhirnya Ada satu momen Itu pun gak sengaja Tuh kan Jadi harus ada Zoom bareng sama gurunya di sekolah Nah akhirnya Arla Arla Ikut dong kalo harus syuting Arla ikut dong kalo harus syuting Kak nanti soalnya Kalo misalnya lagi mama take Kamu yang ngomong Oh ya Karena pas lagi yang Percaya yang kedua ini Aku cuma bilang gini Arla Mama Bisa Bayar guru les setiap hari Buat adek Ingatin PRnya dan lain-lain Tapi Boleh gak mama berbagi sedikit aja Bebannya mama Tanggung jawabnya mama ke kamu Mama cuman minta kamu Nghiatin PRnya adek dan tugas-tugas Kalo kamu mau Gak apa-apa Tapi kalo enggak mama harus ngurangin mobil Bensinnya Supaya mama bisa Bayar guru les Jadi gue bikin gitu Gak bisa mudah itu semuanya gitu Jadi gini Padahal tujuannya supaya mereka jadi punya Boundaries yang lebih kuat lagi Jadi Ya kalo enggak mama harus ngurangin biaya bensin Kamu artinya harus naik motor Kayak gitu Jadi sebenernya mau berbagi tanggung jawab Supaya dia belajar tanggung jawab Gak ma Oke Tapi kan gue tetep kasih pilihan Oke Kalo gitu aku yang ngeliatin PRnya adekan Oke Kalo tugasnya gak dikerjain Mama tegurnya kamu ya kak Oke ma Gitu Nah Jadi pas lagi Zoom meeting Dibawalah Arla Kalo mama take artinya kamu ya Eh pas kebetulan take Jadi Arla akhirnya yang Zoom Pas selesai Arla ke set Ngeliat adegan Pas kebetulan adegannya lumayan sulit Jadi kita bener-bener semua berpisah Mencari emosi apa segala macem Sampai aku putus Arla gini Kayaknya seru juga ya gitu Emah aku mau coba deh Oke gitu Tapi ya dikasih tau bahwa Tidak semudah itu Bahwa Hmm Shooting sampai pagi Kerja tuh Harus tanggung jawab Kadang-kadang jam 2 jam 3 pagi Kita tidur Dibangunin ayo kerja lagi gitu Itu Jadi gue ceritanya yang Jelek-jeleknya yang gak enaknya dulu nih Kuat gak mentalnya Kalo gak kuat gak usah Karena yang diperluin memang mental Pernah shooting sama bapaknya belum? Sejauh ini Kemarin shooting sama bapaknya Jadi anaknya bapaknya yang paling kecil Serius? Iya Hahaha Yaudah Tapi yang jadi istrinya bapaknya disitu bukan Silah? Iya Mereka main bareng Enggak Jadi itu aja cukup awkward sebenernya ya Dia harus acting baru Tapi mereka fun sih Mereka berdua-duaan seneng banget gitu Iya Kalo Silah ketemu Bucek lagi dalam sebuah adegan Pernah dipasangin suami istri? Udah lah Udah Ini udah kedua kalinya Serisnya diperpanjang Jadi suami istri lagi Apa nama serisnya? Wedding agreement Wedding agreement Oh wedding agreement itu mainnya sama Bucek Jadi suami lagi Lah Pas reading terus gimana tuh? Iya pas reading ya kita ketawa-ketawa Jadi Ada adegan Ceritanya dia ulang tahun Terus harus dibikin surprise party Terus yang Selamat ulang tahun suamiku tercinta gitu Terus gitu Si Bucek yang Hah Ayo Sil Say Sil Say Sil Say Sil Say Sil Gila lo dari kawin cerai lo belum pernah ngomong gini Say Finally Terus Kakak-kakak aja Seru ya Seru ya Udah bisa jadi temen seru ya Seru sih Kayak bodis gitu ya Seru 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 Tapi bodis kan MTB Nah sponsornya mountain bike Udah pas tuh MTB Itu saya kasih ide ya Saya kasih ide Siapa tau kejadiannya kan Gak pake juga Sekeluarga ini ajak syuting semuanya Sementara Sil Lu gak kasih kasih ide deh Gue males bedakan Iya Emang gue males bedakan orangnya Ya Kayak ini Belum ada Indomaret apa Maret aja dia udah Naik kuda kesana Hey hello Dianggap aneh kali pasti ya Tapi ya udahlah ya Aku mau minta satu dari Sila Sebelum kita menutup pembicaraan hari ini Pasti banyak temen-temen disana Yang sedang menjalani juga kehidupan single mom Atau terpaksa harus mengambil keputusan nih Sebentar lagi Menjadi single mom Atau bahkan mungkin lebih berat lagi Kita banyak ya Banyak pasti Kayak kemarin aja aku sempet lihat Sedih sih ada satu orang yang Berpisah terus anaknya diambil Masih bayi Gak boleh nyusuin Gak boleh apa Jadi sampai sekarang nih ibu Udah sembilan bulan Masih berusaha untuk dapetin anaknya Dan sering Ya sering di Ya temen-temen kalo ngikutin sosmed tau Dia sering dimaki-maki Iya Ya itu jahat sih Maksudnya kalo Apalagi kalo nyusuin itu hak anak Soalnya hak anak itu Itu adalah mendapatkan air susu ibu Nah iya Jadi sempet lah kemarin Jadi perbincangan netizen Dan dimana dibirang kalo kok begini Ini mana nih komisi anak segala macem Benar Anything you would like to say Untuk membuat mereka lebih kuat Di musim hidup yang saat ini Intinya Pasti ada terang di depan sana Jadi jangan menganggap hidup kita gelap terus Pasti ada terang di depan sana Jadi maju terus Say strong Ada terang di depan sana Dan semua deserve to be happy Guys Guys Ada terang di depan sana Unik Priscilla Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah Katakan itu setiap hari ya guys ya Terima kasih telah menyaksikan Sofina VTalks Jangan lupa untuk like dan subscribe Setelah episode kesekian Baru kali ini aku inget untuk ngomong itu Dan editor saya sudah Bagus mbak Jangan bikin saya capek Boleh balik Saya yang harus bikin kata-katanya Makasih untuk waktunya Thank you Liburannya pun telah berkorban waktu Gak apa-apa Thank you so much Makasih Om Matya yang udah mengizinkan Agent Ini hubungannya tante kan? Ini tante Tapi jadi buddies Tante jadi buddies Tante jadi buddies Tante tapi buddies Coba tolong inget Apa juga bisa Om Matya ini Kalau temen-temen mau menikah di Bali Nah ini adalah ibu-ibu catering Namanya Om Matya catering Bali Ya dicari ya di Instagram ya Oke guys thank you so much You are love Kita ketemu lagi di episode-episode lainnya Sampai jumpa 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 Terima kasih.